Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Da'wah Islamiyah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan bahwa pada hari ini kita sengaja mengundang awal media untuk menyampaikan bahwa kemarin kita telah menyampaikan laporan polisi terkait dengan ceramah Ustadz Abdul Somad yang telah disebarkan oleh sebuah akun yang sudah dipenggal ada penggalan-penggalannya sehingga video ini viral dan kalau kami lihat ada sekitar 8000 viewers dan ini menyebabkan ketegangan di tengah-tengah umat dan berakibat adanya perpecahan adanya unsur sara sehingga ada terganggu atau awal umat agama Maka Majelis Da'wah Islamiyah sebagai sebuah organisi da'wah dan pendidikan memiliki tanggung jawab dan tentu mengawal menyimbau kepada masyarakat kepada umat untuk tidak mudah terprovokasi mari kita jaga kondusivitas di tengah-tengah kita mari kita jaga antara umat beragama sehingga persatuan dan kesatuan bangsa kita terang tutup dan Indonesia menuju adil dan makmur kami hari ini ada didamping beberapa pengurus dan bukan untuk ditambahkan oleh Majelis Persimbangan Organisasi hal-hal yang terkait dengan apa yang kami laporkan kepada pihak kepolisian di Indonesia di Sumatera Utara yang pertama tentu kita minta pihak kepolisian Sumatera Utara untuk terus ikut handil dalam menenangkan masyarakat terkait video editan yang dilakukan oleh akun tertentu semudah-mudahan ini bisa menjadi satu keberhasilan pada pihak Bapak Kapolda Sumatera Utara yang kedua ini adalah satu pernyataan Majelis Dawah Islam yang di Sumatera Utara bahwa kami bersama ulama sikap kami yang tidak hanya menggantikan untuk membela tapi kami benar-benar melaporkan dan mudah-mudahan supaya yang kami lakukan ini adalah satu pernyataan kami bela ulama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati